Terima kasih. Saudara pemerintah memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi Pantura Jakarta. Namun hal ini tentunya menuai keresahan nelayan yang khawatir tangkapan ikan semakin berkurang. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bin Sarpanjaitan memutuskan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. Hal ini menganulir sikap Menko Maritim sebelumnya Rijal Ramli yang memutuskan menghentikan reklamasi. Menurut Luhut semua aspek sudah didengarkan pandangannya mulai dari lingkungan hidup, perhubungan, perikanan, PLN, BPPT, Pemprov DKI, dan hukum. Melayar menjadi prioritas. Terus lagi ya, perintah presiden melayar menjadi prioritas. Oleh karena itu 12 ribu nelayan yang ada di sana itu harus mendapat prioritas supaya mereka itu diberikan lebih baik daripada apa yang mereka dapat sekarang. Melayar yang tergusur nantinya akan ditempatkan di rumah susun yang dibangun Pemprov DKI menggunakan dana kompensasi reklamasi dari pengembang. Namun keputusan dilanjutkannya reklamasi Pantura Jakarta membuat nelayan di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara resah. Mereka khawatir jika reklamasi dilanjutkan, tangkapan ikan akan semakin menurun. Benar-benar khawatir karena kemarin saja yang kena dampak itu nelayan besar juga. Nelayan kecil pun kena dampak, nelayan besar pun kena dampak. Reklamasi Pantura Jakarta sebelumnya dihentikan oleh Rizal Ramli saat menjabat sebagai Menko Maritim karena telah terjadi pelanggaran berat dalam pelaksanaan reklamasi Pulau G. Hanya reklamasi tiga pulau yang boleh dilanjutkan yaitu Pulau C, D, dan N. Izin reklamasi saat ini juga tengah digugat oleh nelayan dan sejumlah LSM dan masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.